Yo, ini bernyataan dari Panglima Kodalam 4 Seluraya. Saya hampir sikap bahwa pemusian yang di wilayah Maidrat, mulai dari Kisur, Kuk, Sabah, Susimuh, Kamat, Aisyah, Ainesra, semula pemusian Kabupaten Teruk Binturi punya, Kabupaten Seluruh Seratan punya, yang sudah ada di Muka Mat, Aisyah, yang ada pemusian. Saya harap tidak bisa bawa kembali ke pemerintah, bawa kembali ke kampung. Tidak bisa, karena bawa kembali kami tidak diterima. Pejabat-pejabat yang datang antar mereka, kami tetap siap untuk diterima asmatik. Jadi kami tidak bisa diterima lagi, karena pemusian kami yang lain sudah ada di kuburpek, ada di mana saja, mau hampir sayur, hampir apa saja, tapi masyarakat tempat juga diserak. Pemerintah juga tidak bisa tanggap mereka, mereka sekarang sudah menderita di pemerintah. Baru sekarang ini mau datang angkat yang lagi dari hutang yang bawa ke Kabupaten. Tidak bisa, itu debil, bupati, serda, semua itu tidak bisa. Ini seratan, induk antara pemusian ini bawa kembali. Terus saya harap pemusian yang ada di hutan, tidak boleh melesak kembali ke kampung masing-masing. Kalau dapat tanggap, itu risiko kami sendiri. Kami tidak tahu, harus ikuti apa yang kami perintah dari pemerintah. Kami harap, induk pemusian yang ada di kuburaya besar ini semua. Sekarang, kami bertahan pemusian yang ada di mana. Kalau lari kembali ke kota, lari terus. Tidak bisa kembali lagi kepada kami. Kami tolak-tutar. Terus, kalau ke baristik, beber pakai mobil rata, induk-tiku kami, induk bawa raya dan induk masalah yang ada di sini, Kami tetap siap tembak. Patah siang kemarin itu obat siang dengan peratus amir itu. Itu cukup. Tidak bisa lagi rata, tibu-tibu lagi di sini lagi. Karena sekarang ini, kami di sini tetap berjuangan. Bukan kami bermain. Kami berjuangan sampai harus Papua merdeka. Terima kasih telah menonton!